selamat menikmati 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 diawasi dengan misalnya penyadapat sebagainya ketika ada orang melaporkan, tapi kekeh aja ada gitu ya, ini saya kembali lagi persoalan keimanan keteguhan, moral dia bahwa sebetulnya walaupun saya tidak diawasi, hukum juga banyak celahnya kesempatan ada, tapi kalau dia kuat dengan itu kan tidak dilakukan juga, ujung-ujungnya memang kepada Tidurani si pejabat tadi gitu ya, walaupun partai sudah mengingatkan, jangan korusi-jahor katanya dia mengingatkan walau-walam, diingatkan kalau tidak tapi kan sudah berkali-kali katanya dalam berbagai macam kesempatan mereka menyatakan bahwa partai sudah mengingatkan, tapi kalau terjadi lagi saya ingin mengatakan begini apakah kalau misalnya partai mengetahui ada korupsi, apakah tidak sebaiknya partai itu didiskualifikasi untuk pemilu berikutnya, ini penting untuk memiliki pelajaran yang berharga bahwa mereka kaderisasi atau pencalonan itu harus kuat betul dengan moralnya kuat dengan integritas moralnya, kuat di dalam menjaga kejujurannya misalnya gitu ya nah, karena memang partai bertanggung jawab untuk gitu nah sekarang tidak ada tuh tidak ada partai bertanggung jawab ketika ada kadernya korupsi ini problem kita lagi-lagi diacalongkan lagi yang lain begitu lagi dan mereka yaudah itu mana apa musibah ya silahkan tanggung sendiri begitu mencari lagi menaikkan orang lagi gitu lagi itu itu kenapa partai tidak ikut bertanggung jawab terbaiknya yang korupsi ini ini pertanyaan mendasar gitu ya oke itu artinya bahwa ternyata revolusi mental bukan masyarakat saja tapi masuk ke dalam partai juga harusnya itu dilakukan ya Prof? betul di awal sudah sangat selektif sangat selektif kompetitif gitu ya bahwa orang yang jujur orang yang punya integritas yang take outnya baik itu juga menjadi bagian penilaian untuk dicalonkan oke bukan hanya karena punya uang populer kasep misalnya gitu ya atau banyak masal gitu ya ya enggak juga lah tidak penting juga soal kualitas integritas moralnya juga selain juga kecerdasannya gitu oke kecerdasan dan juga keimanan menjadi paket kumplit barangkali untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia nah sebelum kita jadai iklan Prof saya ingin menyapa dulu sudah hadir bersama kita disini ada ketua DPRD Kota Cimahi Bapak Insinyur Ahmad Zulkarnain MT Assalamualaikum Pak Ahmad bisa mendengar suara saya Waalaikumsalam Bapak masih dalam perjalanan ya ya insya Allah sekitar 10 menit lagi nyampe oke terima kasih Pak mohon maaf untuk sementara videonya saya off dulu siap dan kita akan jadai ikan dulu Pak Ahmad nanti kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini dan pemirsa tetap bersama saya dalam program Jabar Terkini tentunya dengan bahasan korupsi Wali Kota Cimahi masih bersama saya Krisanti pemirsa dan masih membahas berkaitan dengan korupsi Wali Kota Cimahi kalau kita lihat sejarahnya pemirsa tentang berdirinya Wali Kota Cimahi kita akan coba lihat datanya ini Kota Cimahi berdiri tentunya di tanggal 21 Juni 2001 sampai dengan hari ini itu artinya Kota Cimahi sudah berdiri selama 19 tahun dan dalam 19 tahun itu memiliki 3 orang wali kota dan yang terlama adalah almarhum Bapak Itoh Tohya yang memimpin Kota Cimahi selama 10 tahun kemudian digantikan oleh istrinya Ibu Ati dan saat ini tentunya Pak Ajai menjadi sorotan kita bersama kita lihat juga datanya di tanggal di November kemarin tepatnya di tanggal 26 ini KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi yang akan dilaksanakan oleh pejabat publik di tanggal 27 November pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung dan dalam operasi tersebut KPK berhasil mengamankan sebanyak 11 orang yang terlibat dalam OTT dugaan korupsi perizinan di Cimahi dari rentang waktu periode 2018 sampai dengan 2020 tentang perizinan pembangunan dari rumah sakit umum kasih bunda nah kita akan coba tanyakan pendapat bagaimana kondisi kota Cimahi saat ini kepada Bapak Insinyur Ahmad Zulkarnain MT selaku kota ketua DPRD kota Cimahi tentang situasi kota Cimahi saat ini dalam persepsi pemerintahan karena kita tahu wali kota Cimahi tidak ada di tempat saat ini dan bagaimana tanggapan dari legislator di kota Cimahi Pak Ahmad sudah bersama saya ya Pak Ahmad ya sinyalnya kayaknya ngembak oke silahkan Pak Ahmad bagaimana kondisi kepemerintahan kota Cimahi saat ini pasca tertangkapnya wali kota Cimahi Pak AJM Priyatna Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misal Pak SDP yang saya hormati tentu kejadian tanggal 27 November yang lalu pada hari Jumat ya kami terus terang sangat apa ya sangat ruas gitu ya karena DPRD kota Cimahi sudah menjadwalkan untuk hari APBD 2021 ya siang jam 2 kita jadwalkan setelah solat Jumat ya Pak betul paginya kita masih rapat dengan TAPD dimimpin oleh Pak Sekda dari eksekutif teman-teman di Badan Anggaran tidak ada apa hawar-hwar atau berita yang masuk ke kita gitu ya setelah Jumatan dari Masjid Agung kita kembali barulah ya ketika kita mulai break lagi sudah mulai masuk berita tentu ya karena kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan begitu ya maka ya saya langsung memimpin kembali dan mengingatkan kepada teman-teman baik Badan Anggaran maupun TAPD yang dihormati oleh Pak ya begitu jadi kita mengutamakan dulu kewajiban yang melekat kepada kita dalam pemerintahan ini ya karena tidak ada jadwal lagi buat kita kalau lebih dari tanggal akhir November kita sudah kena sanksi dari pemerintah pusat gitu kan sehingga kita bersepakat untuk tetap melanjutkan pembahasan sampai selesai ketika masuk kepada rencana paripurna dan kita mendapatkan kabar bahwasannya Pak Ajai sudah dibawa ke Jakarta begitu maka kita ngecek langsung wakil wali kotanya ya keberadaan wakil wali kota nah ternyata Pak Wakil kebetulan saat itu sedang berada di luar kota menengok acara keluarga menengok orang tua yang sakit dibantul sehingga tidak mungkin kita kita prediksikan waktunya untuk menyelenggarakan paripurna di hari itu sehingga Alhamdulillah diputuskan besok harinya dan Alhamdulillah pada tanggal 28 November hari Sabtu malam Minggu ya terpaksa kita lembur ya tugas ke pemerintahan ya untuk bersama-sama menyepakati RAPBD 2021 bersama dengan Pak Wakil Wali Kota begitu jadi sampai dengan saat ini pasca penangkapan pun alur pemerintahan di Kota Cimahi cenderung bisa dikatakan normal ya Pak Ahmad iya setelah itu kita minta Pak Wakil saat itu ya tanggal 28 ketika paripurna pun ya menyampaikan bahwasanya pelayanan pemerintahan ya pelayanan lakukan di Pemerintah Kota Cimahi ya harus tetap berjalan normal ya karena kan tetap ada wakil dan perangkat daerah masih masih ada begitu kan sehingga tidak ada alasan buat kita untuk menghentikan pelayanan dan Alhamdulillah sampai hampir 2 minggu ini ya tidak ada sesuatu yang signifikan ya terhadap pelayanan di di Pemkot Cimahi Pak Ahmad kalau kita bisa bertanya pada Pak Ahmad kan pasti Pak Ahmad tinggal di Kota Cimahi bukan setahun dua tahun ya Pak Ahmad ya pasti sudah lebih dari kurang waktu tersebut ada fenomena apa sih yang terjadi di Kota Cimahi sampai tiga pemimpin daerahnya harus turun temurun tersanduk masalah korupsi tadi Pak Asep Warlan mengatakan bahwa ada ongkos politik yang memang di hubungkan dengan kasus korupsi yang ada di lingkaran para pejabat tanggapan Pak Ahmad sendiri iya kalau menurut saya ini bukan turun temurun ya saya pikir masyarakat Cimahi kurang elok lah kalau ditatakan tidak apa namanya punya tradisi seperti itu ini lebih kepada personal yang kemudian saya yakin ini masalah masalah utamanya juga di sistem pemilihan pemilihan kepala daerah yang cenderung high cost begitu ya dan kemudian yang seperti tadi disampaikan oleh Profesor Asep Warlan beberapa hal yang menyangkut personalnya kepribadiannya lifestyle kayak gaya hidup dan mungkin juga tekanan-tekanan yang kita gak tahu secara personal tapi saya ingin mengatakan bahwasannya ya sebenarnya bukan turunan lah begitu ya itu lebih kepada personal saja insya Allah masalah kacimahi ya masih banyak pemimpin-pemimpin yang yang apa yang kalau diberikan amanah mungkin tidak seperti itu oke jika diberikan amanah mungkin tidak seperti itu Prof. Asep Warlan kemungkinan ini dipersentasakan bisa tidak si Prof ya saya tertarik dengan pernyataan Pak Ahmad Dukandian tadi bahwa ini bukan tradisi itu bukan kebiasaan tapi sudah tiga kali Pak tapi sudah tiga kali ini juga sempat di Capri Kepulauan Polisi Kepulauan Rio juga berturut-turut ada dua atau tiga orang tiga pejabat gubernur yang juga kena masalah korupsi artinya memang ada apa dengan sistem di sana karena memang kalau sudah mencakup pejabat sudah tiga kali berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki entah di mekanem pengawasannya entah dalam pengawang keuangannya entah mungkin di partai yang kurang ketat mengawasi kadernya yang sedang jadi pemimpin ini memang harus ada atau masyarakatnya agak abe agak lale dengan pengawasan masyarakat besarnya gitu Dewan pun kurang ketat mengawasi itu kurang mengingatkan dengan sangat tegas dan jelas kenapa terjadi saya pernah diskusi dengan teman KPK ketika bicara tentang korupsi di kepala daerah begitu ya memang sudah ada upaya pencegahan teknis sudah berubaya pencegahan dengan sistem pakai IT sistem pengelolaan keuangan yang sangat transparan e-government dijalankan e-budgeting dijalankan pengawasan internal juga mekanisme sudah banyak lah yang diubah diperbaiki terjadi juga begitu ya kenapa lagi-lagi tadi Pak Ahmad juga menggeris bawahi memang ini persoalan pribadi persoalan keimanan kekuatan keimanan mungkin juga soal gaya hidup yang mungkin sekarang agak sedikit berbeda kalau jadi kepala daerah mungkin juga permintaan permintaan sana sini sehingga dia kalau misalnya dia menolak terus kan dianggap kurang baik pemerintah atau kepala daerah yang tidak bisa akhirnya dia terpaksa mengambil dengan cara yang lain atau pengusaha-pengusahanya yang memang memang sengaja itu untuk mencelakakan kepala daerahnya meskipun dia juga akan sadar bahwa dia pun akan terkena juga tapi itu mungkin perlu Pak Ahmad juga lain agak sedikit evaluasi agak menyeluruh mengapa ini terjadi saya sadar betul ini bukan tradisi bukan kebiasaan yang ada alami oleh Cimai tapi kalau sudah berkali-kali atau paling sudah dua kali tiga kali sekarang ini memang mesti ada sesuatu yang perlu diperbaiki pengawasannya pun belum ketat misalnya sistem whistleblowernya belum jalan nih misalnya di sana jadi pencegahannya perlu ditata kembali sisi yang pengkaderisasi sisi yang pemilihannya juga masih diperketat calonnya masih diperkuat dan sebagainya mungkin perlu ada evaluasi menyeluruh Pak Ahmad supaya kita tidak Cimai tidak lagi terkena kasus seperti ini lagi begitu ya subang juga demikian wakilnya terjerat juga ini memang aduh ini benar-benar kita harus ini Pak Ahmad betul harus kalau ini ke sistem tapi kalau ke orang ya lagi-lagi perlu ada pembinaan khusus calon kepala daerah dari partai pengusungnya tadi menarik yang disampaikan oleh Prof. Asep adalah berkaitan dengan dewan yang kurang ketat tanggapannya seperti apa apakah para legislator di kota Cimahi memang kategorinya kurang ketat atau sudah semaksimal mungkin untuk menjaga para pejabatnya untuk tidak tersandung masalah korupsi ya yang pertama dari segi sistem pemerintahan saya yakin ya Prof. Asep Warlan Pemirsa bahwasannya pemerintahan pemerintah kita dari pusat ya sampai ke daerah itu sudah menentukan peraturan penderungan-undangan yang cukup ketat sistem-sistem apa sistem yang lebih transparan ya yang bisa dilihat semuanya ya terakhir kita menggunakan sistem informasi pemirintahan daerah yang semua mata anggaran harus bisa di input terpusat ke kemendagri begitu ya dan berbagai macam sistem pengawasan ada evaluasi ada ada audit dari dari BPK setiap tahun ada instrumen inspektorat sebagai pengawasan internal di Pemkot nya begitu ya dan juga ada pengawasan yang melakar di DPRD ya sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan tapi kan lagi-lagi pengawasan dilakukan oleh DPRD sangat-sangat terbatas ya kita tidak punya perangkat kita punya hanya 45 orang di kota Cimahi ya yang lebih banyak mengawasi dari tataran kebijakan ya penerapan anggaran begitu ya nah informasi-informasi yang seperti ini kalau yang sudah masuk ke dalam laporan yang kemudian sudah menjadi perbincangan di masyarakat ataupun ada laporan yang baik kita temukan sendiri maupun dari masyarakat mungkin kita bisa segera bertindak ya tapi untuk yang kasus ini terus terang sama sekali kita tidak mengetahui baik dari segi laporan yang bisa kita baca begitu yang biasanya setiap semester sekali kita mendapatkan laporan evaluasi kinerja dari pemerintah kota begitu ataupun dari aduan dari masyarakat gitu jadi ya kalau memang ada unsur salahnya kalau saya pribadi mengatakan ada unsur apa apa namanya kurang kontrol ya kurang kinerja tapi tadi kita terbatas dalam pengawasan kita tidak memiliki perangkat sampai mengetahui detail informasi itu saya memberikan masukan silahkan silahkan Pak Prof ini konteks Dewan ya Pak konteks Dewan menjaga pemerintahan yang bersih paling tidak tiga Pak yang pertama adalah pastikan setiap kali ada proyek pengadaan berandaan jasa itu pastikan tidak ada yang namanya saling memberi sinyal untuk saling memberikan pembagian keuntungan istilahnya mereka itu bahkan ada orang yang membuat sesuatu yang ekstrim Pak tidak boleh ada pungli tapi mereka bilang ya Pak ini mah proses pungli anu pungutan liat tapi pungutan liat itu alat nah itu Pak pastikan bahwa setiap kali ada pengadaan beranda jasa Bapak pun mantau itu yang kedua Pak pastikan memang ada mereka yang diminta tanda petik oleh pejabat di pemerintahan laporkan segera kepada Dewan dan Dewan akan lindungi betul si pelapor tadi adalah kita bisa membuat cara mekanisme perlindungan bagi mereka yang melaporkan itu yang ketiga pastikan bahwa si birokrasi itu tidak membantu peluang-peluang untuk bisa keberadaannya untuk berbuat seperti itu jadi mas saya bisa saja Dewan membuat semacam instrumen-instrumen pengawasan yang lebih efektif mencegahan dari pengeranaan berandaan jasa kemudian juga dari perizinan kemudian dari birokrasi kalau dia tahu ada memberikan peluangnya Bapak tidak usah ragu atau Dewan tidak usah ragu pastikan Bapak akan laporkan kepada PK yang pertama kali melaporkan kepada KPK tapi sekarang kan Puntan-Puntan di daerah lain bukan diukimahi Dewan pun juga kadang-kadang ada yang menikmati memang tapi juga ada yang soalnya tutup mata carang tahu itu tapi ya tahu sama tahu laka gitu-gitu Pak Puntan ini menarik sekali bahwa sudah ada masukan dari Prof. Asep Waratlan berkaitan dengan bagaimana memperketat lagi fungsi dari kontroling anggota legislator kepada pejabat daerah yang ada di daerah tempat khususnya adalah Kota Cimahi pastikan jika ada proyek pengadaan barang dan jasa bahwa itu tidak ada pungli kemudian tidak ada yang menawarkan dan juga tidak ada yang menerima barangkali ya Prof. Asep bahwa ada yang memberi kalau tidak ada yang menerima ya sama saja bertepuk sebelah tangan karena kalau kita lihat dari kasus OTT Pak Ajai kemarin 11 orang ada dalam pusaran perizinan kemarin termasuk drivernya termasuk ajudannya dan juga termasuk asisten ataupun orang kepercayaannya selain itu juga ada kepala dinas dari penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Cimahi jadi kan ini semacam lingkaran yang memang menuju kepada mempermudah untuk pemberian komitmen fee dan statement dari Pak Ajai ini mengatakan bahwa saya pikir itu ya adalah ketidaktahuan saya dan beliau pikir bahwa ya sepertinya karena background beliau adalah pengusaha ini adalah ya suatu hal yang biasa saja apakah kalau menjadi pemimpin daerah itu harus dari birokrat yang memang tahu semua seluk beluknya karena kalau kita lihat ini Pak Ajai backgroundnya pengusaha dan ada statement seperti itu Pak Asep ya sebetulnya dari mana saja bahkan bisa jadi wartawan jadi host juga di contoh belakang daerah di Pak Ajai banyak jadi Pak Ajai bukan soal backgroundnya tapi ketika dia masuk memang banyak beban banyak faktor penyebab dia berbuat seperti itu tadi disebutkan ada kepala dinas ada sopir bahkan nah kayak gitu kan mestinya bisa ditelah ditelusuri perusahaan ini banyak hal kaitannya dengan sepertinya agak terdapat dimudahkan misalnya gitu ya terdapat ada beda perlakuan misalnya dengan yang lain ini harus ada sensitifitas dari antar dewan dari inspektor mungkin juga nanti BPKP atau BPK yang bisa mengidentifikasi yang bisa mendeteksi ada rupanya yang lain-lain yang memang tidak sah jadi ah biasa ngasih uang tidak biasa harusnya gitu karena dia izin itu kan sudah jelas ada tarifnya ada waktunya ada keterian dan persyaratannya mengapa mesti ada kickback segala mesti ada kasih sedala gitu ya nah jadi hemat saya itu memang perlu apa namanya kepastian bahwa setiap kali ada hal kaitannya dengan penguang APBD maupun uang pengusaha untuk kepentingan perizinan misalnya itu pastikan dewan itu tahu begitu dengan sampai nanti dewan merasa itu maksudnya eksekutif padahal di sana sini ada hubungannya dengan kemungkinan penyelagunaan penyelagunaan jabatan kemungkinan juga uang APBD diambil di korup di selawengkan ya pak nah demikian mungkin dewan juga harus sensitif dengan itu terutama gini Pak Ahmad pun saya yakin mesti ada unit pelaporan masyarakat yang diperlakukan oleh burukasi yang keliru yang salah atau sebaliknya eksekutif pun punya unit pelaporan bagi dewan yang menyalahgunakan begitu jadi dua-duanya bisa bukan mekanisme kontrolnya sama-sama saling mengawasi karena tidak sedikit di kota Bandung kan ada dewan yang murah-murah membeli tanah untuk kemenan RTH eh di balamnya ada markup gitu ya artinya dewan dengan eksekutif juga bisa kerjasama memang untuk itu jadi bukan hanya sekedar pengusaha saja orang dewan dan eksekutif pun bisa juga begitu bertindak untuk korupsi itu ya Pak Ahmad dia pun kalau melepatnya menariknya pengawasannya begitu itu Pak Ahmad kalau tadi Prof. Asprawatlan ada prediksi nanti jika terjadi hal demikian barangkali ada potensi kerjasama antara eksekutif dan juga legislatif tapi untuk OTT yang sekarang enggak ya Pak ya saya katakan tadi Alhamdulillah tidak ada yang mengetahui dan tidak terlibat tentunya insya Allah dan saya sudah ngecek ke seluruh anggota Alhamdulillah tidak ada yang terlibat di dalam kasus ini oke jadi murni memang Pak Ajai dan tim yang mengurus projek perizinan dari penambahan bangunan ya di rumah sakit umum Kasih Bunda dan kita akan membahas lagi pemirsa berkaitan dengan korupsi wali kota Cimahi setelah jeda tentunya dalam program Jabar terkini bersama saya Chris Santi dalam program Jabar terkini dan tentunya pembahasan berkaitan dengan korupsi dari wali kota Cimahi terus kita bahas sampai dengan jam 8 nanti penambahan gedung rumah sakit umum Kasih Bunda ini menyeret wali kota Cimahi Ajai M. Priatna untuk dimintai keterangan di KPK Republik Indonesia tentunya kalau kita melihat bahwa ancaman hukumannya pun ini sudah diumumkan oleh KPK pada konferensi persnya ini melanggar pasal 12 huruf A undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mohon dikoreksi kalau keliru ya Prof. Absep Warlan berkaitan dengan perundang-undangan dan kemudian kalau kita lihat bahwa dari total anggaran pembangunan rumah sakit tersebut adalah sebesar 32 miliar fee komitmen yang diminta oleh wali kota Cimahi adalah 10% itu artinya 3,5 miliar rupiah harus disetorkan oleh pihak rumah sakit atas urusan perizinan kepada wali kota Cimahi dan pada saat operasi tangkap tangan ini dikantongi uang sekitar 400an juta rupiah dan ternyata sudah ada 5 kali pemberian fee komitmen dan ini sudah mencapai di angka 1,66 miliar rupiah dalam pemberian fee komitmen dalam hitungan 5 tahap tadi Pak Insinyur Ahmad Zekarnen menyatakan bahwa selaku legislator kami tidak mengetahui kalau ada transaksi demikian ya memang dipastikan bahwa legislator Cimahi tidak akan pernah tahu transaksi tersebut karena memang ada kuitansi fiktif yang memang dilakukan oleh kedua pihak nah fiktif tersebut menjadi salah satu ancaman bagi kita semua untuk memperketat lagi dan langkah-langkahnya pun sudah disampaikan oleh Prof. Asep Warlan untuk tadi menghandle ataupun memberikan benteng kepada pajabat daerah akan adanya tindakan korupsi yang mengintai mereka kalau kita sebagai masyarakat awam Prof. dan juga Pak Ahmad kekayaannya Pak Ajai itu dihitung-hitung sampai dengan 8,1 miliar masih kurang begitu untuk bisa memperkaya diri sendiri mana bahwa tidak 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 sekedar karena kita si pelaku ini tidak miskin atau kekurangan yang kaya raya pun ternyata dilakukan Sofyan Wanto kurang gimana kaya raya eh kanger gini kan kunaun Pak Ahmad kunaun kok sampai sebegitunya terakus terakahnya itu Pak Ahmad Bapak juga kan seorang mubalik seorang saya mau sepakat dengan pernyataan Prof. Asep yang di awal tadi ada beberapa faktor personal yang mungkin tidak bisa semua orang sama tapi secara umum tadi ya bahwasannya bisa jadi karena ada ada pikiran ini biaya biaya pilkadanya udah keluar banyak begitu ya tapi tanda kutip ya belum balik modal ini rata-rata kalian di para daerah begitu modal seperti itu yang kedua ya kekuatan iman begitu ada moral ada moral hazard yang yang mendorong perbuatan seperti itu ya kemudian ya kontrol ya kontrol baik kontrol internal warga termasuk institusi partai ya saya pikir ini penting banget ya penting banget ketika seorang kader partai diajukan menjadi calon ya maka sebenarnya partai punya tanggung jawab untuk memberikan apa namanya arahan-arahan ya sanksi ya bahkan pengawasan yang melekat ya karena bagaimanapun ada kadernya yang ditugaskan untuk menjadi apa namanya pelayan masyarakat gitu ya menjadi pejabat publik dan itu sudah harusnya sudah punya pengawasan internal yang jauh lebih 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 khusus ya dibandingkan dengan kader-kader partai lainnya yang tidak menempati posisi di pejabat publik begitu ya saya pikir tapi yang tahu persisnya ya saya pikir ya yang bersetakutan ya apa penyebabnya seperti itu secara umum bisa dikatakan seperti itu memang masalah penyimpangan atau korupsi di dalam kasus ini ya tidak melulu terjadi kepada orang yang butuh uang gitu ya tidak orang yang miskin gitu ya kebanyakan koruptor kan yang sebenarnya sudah berkecukupan semua gitu ya dan saya yakin juga kekayaan yang dirilis oleh KPK terhadap Kang Ajai begitu ya ya itu kan mungkin bukan hasil dari jabatan beliau selama ini begitu kan karena beliau juga dikenal sebagai pengusaha yang yang sukses begitu ya sehingga ya saya pikir harta-harta sebelumnya pastilah adalah hasil usaha gitu ya ya oke Prof Asep seperti apa sih iklim kepartaian yang ada di Indonesia saat ini karena kalau tadi kita berbicara mengenai ongkos biaya politiknya setiap pilkada ini memang luar biasa besar dan menurut KPK juga memang tidak logis dengan jumlah kekayaan setiap kepala daerah pada saat mencalonkan diri itu tidak bisa meng-cover semua biaya pada saat mereka mencalonkan diri kurang dari 30% mereka bisa meng-cover hal tersebut iklim dikita seperti apa Prof? pertanyaan yang bagus sekali ini prospeknya harus di dikaji lebih serius lagi lebih konkret lagi tentang biaya politik dan kepataian jadi gini hemat saya saya pernah ada satu forum ya diskusi di DPR RI dengan Pak Mendagri Pak Cahyokumolo kemudian Pak Edi Lukman yang juga ketua tim pansusnya Pemilu juga ada waktu itu juga ada Pak Irus Marham digolakan kita sepakat bahwa negara perlu bertanggung jawab kepada biaya biaya politik termasuk untuk pilkada untuk pilek dan pilpres jangan sampai dibeban kepada calon memang itu sudah lama diwacanakan dan juga sudah pernah ingin jadi sebuah kebijakan bahkan tapi lagi-lagi banyak orang yang menentang ini kalau partai sekarang diberi uang cukup misalnya misalnya nih Pak misalnya partai itu dikasih 1 triliun untuk setahun misalnya kemudian dia bisa untuk mengkadar bisa untuk nyewa nyewa gedung untuk setariat dia bisa nyewa ahli untuk bisa dia juga bisa menyelenggarakan program-program untuk rakyatnya mudah-mudahan segala biaya-biaya untuk pilkada untuk pilkada juga di dunia negara jadi yang hal-hal yang menyebut uang saksi lah uang alat peraga kepanya lah misalnya atau uang untuk tim susu semuanya itu sudah tercover artinya dia tinggal menyiapkan praktis menyiapkan substansi menyiapkan bagaimana menyesatakan rakyat tidak ada yang namanya investor politik karena gini juga begitu ya biaya sudah bagus sudah jujur tapi mereka tidak punya uang akhirnya tidak bisa bersaing dengan talon yang punya uang talon yang dekat dengan investor politik begitu akhirnya dia tidak bisa begitu ya yang jujur itu masuk ke dalam ke dalam jabatan-jabatan politik jabatan-jabatan kedegaraan jadi hemat saya penting negara hemat saya nih bagiannya pahamat mudah-mudahan nih orang partai bisa mengkaji lebih lanjut nih segala suatunya memang sedia oleh negara negara itu tidak hanya membangun jalan berjembatan gitu ya gedung tapi juga membangun demokrasi yang berkeadaban demokrasi yang sehat demokrasi yang jujur demokrasi yang bisa publik itu bisa melakukan aktivitas demokrasi dengan sangat apa namanya sangat berakhlak mulia gitu ya yang sehat begitu ya itu kan negara yang bertanggung jawab tidak hanya membangun fisik tapi juga membangun sila keempat begitu ya kerakyat dari Bintuan hikmah hikmah itu kan kebaikan dari Tuhan yang makuasa dan diselenggarkan oleh kebijaksanaan oleh negarawan itu negara yang bertanggung jawab untuk membangun demokrasi yang berkeadaban yang jujur yang sehat itu tapi kalau kembalikan kepada orang-orang untuk membanding biaya-biaya pilkada itu wah masa akan begini lagi begini lagi begitu nah mudah-mudahan nanti keras betul nanti hukumannya ketika ada yang korup karena negara sudah dirugikan dua kali pertama membiayai membiayai mereka untuk ikut dalam helatan politik yang kedua uang negara pun terambil uang swasta pun terambil itu kan dosanya dobel jadi emas saya penting betul negara bertanggung jawab untuk membangun demokrasi yang sehat berkeadaban dan demokrasi yang jujur sehingga membangun rakyat itu dengan penuh barokah dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan oke bagaimana Pak Ahmad bahwa ada masukan untuk negara kita ternyata ongkos politik pun sebenarnya harus di cover oleh negara tadi untuk bisa menghilangkan tradisi korupsi di setiap kepala daerah barangkali karena Pak Ahmad ada di kepartagan juga ini membantu tidak untuk membuang mindset masyarakat bahwa pejabat adalah koruptor ya saya pikir apa namanya wacara seperti itu sudah sering kita bicarakan di tingkat komentari di pusat begitu ya di DPR RI undang-undang segala macam ya kemudian memang turun belum belum tuntas ya belum tuntas ya karena masih banyak yang mengkritisi berarti apa namanya ini mubazir ya gak berjalan sesuai dengan harapan dan segala macam ya di pilkada alhamdulillah sudah mulai ada apa ya semacam biaya yang ditanggung oleh negara gitu Prof ya tapi baru sebatas apa namanya atribut-atribut ya sama biaya cetak itu sangat minim sekali ya mungkin masih ukuran di bawah 10% ya karena kan yang mahal itu konon kabarnya kan ya kendaraan politik mahal betul Pak mahal ya karena sistemnya harus 20% dari apa dari kursi yang berhak mencalonkan ini menjadi sebuah hal yang bisa ditransaksikan ya semakin butuh semakin mahal pastinya betul ya kalau ini tidak ada pembatasan itu ya masing-masing orang ya tentu dengan seleksi yang kuat begitu ya dengan dibuat aturan bukan hanya sekedar apa namanya parlimen thresholdnya lah begitu ya batas minimal kursi dukungannya saya pikir itu bisa lahir banyak calon begitu ya yang tidak terikat dengan kepentingan peningan ataupun komitmen komitmen di awal ya itu faktor pertama faktor kendaraan partai politiknya yang kedua tentu biaya-biaya kontestasi dalam pilkada itu sangat-sangat besar gitu ya ya bagaimana seolah-olah masyarakat tetap menginginkan bahwasannya ya suara mereka gitu ya suara mereka tanda kutip dia bisa didapatkan ketika ada timbal balik ada pragmatisme di dalam meraih suara itu meraih simpati itu gitu ya tidak murni hanya sekedar meyakini visi-misi programnya ya tapi ya lamun teka raus teka harus ya mungkin gak mendapatkan pilihan dari masyarakat saya pikir itu juga menjadi faktor pendewasaan pendidikan politik di masyarakat begitu ya ya kemudian banyak hal lain saya pikir ya konon kabarnya kan juga hampir kepala daerah yang terpilih pun begitu ya mengeluarkan apa namanya ya kos yang sangat-sangat tinggi ya banyak yang mengatakan dan terbuktikan di KPK itu kepala daerah se-Indonesia ini mungkin sudah hampir 50% ya yang tertangkap dan semua ya saya pikir intinya di sana ada 268 pak 268 268 kepadara yang kena ya itu artinya kan jelas membuktikan luasanya ya ada niatan pengembalian modal tanah kutip ya kalau memenikapinya sebagai sebuah transaksi begitu ya ada modal yang dikeluarkan ada modal yang dikembalikan dan batik namana gitu ya jadi sesuatu yang kembali lagi kepada nanti personal seorang calon dan juga lagi-lagi mohon maaf ya partai politik ya yang awati memberikan apa karena punya kesempatan menjadi kendaraan ya saya pikir ini bukan rahasia umum lah ya bukan rahasia umum ya apa calon kepala daerah itu dalam pilkada ya punya komitmen komitmen tertentu untuk mendapatkan kendaraan atau tiket ya menuju pencalonannya dan ini kalau saya pikir kalau ini dihilangkan batas minimalnya sehingga demokrasi ini lebih lebih luas lah bisa dinimati gitu ya tidak hanya kepada orang-orang maaf yang yang berduit saja yang bermodal saja ya karena modalnya pun tadi bisa jadi dari modal pribadi bisa jadi dari modal investor yang komitmen-komitmen kebelakangnya pasti jauh lebih banyak syaratan lagi Pak Ahmad ya Pak Kristian ya silahkan boleh gak menanggapi yang tadi mahal-mahal itu ya singkatnya begini ada orang yang begini Pak ahli sebetulnya kajian yang pernah mengkaji ini Pak Anas juga bahwa sebaiknya gubernur itu dipilih oleh presiden ditunjuk sebagai wakil-wakil nah bupati wali kota baru dipilih oleh rakyat atau mungkin Pak ini juga memang pemikiran yang sangat setback ya dipilih oleh DPRD lagi masalahnya adalah DPRD berkanteng ke rakyat ini berkaitan problemnya terus sebenarnya ingin mulai tapi demokrasi kita kan sekarang sudah membaik lah partisipan sudah bagus antusiasi sudah ada gitu ya kemudian juga masyarakat sudah mengerti sedikit tentang politik dan demokrasi tapi kalau tidak menurut lagi ke DPRD ini juga ada pertanyaan juga tapi ada yang berpikir gitu lah kembalikan ke DPRD lah cuma kita ketatkan di DPRD itu supaya jangan sampai mereka menyegok orang-orang yang memilih di Dewan lagi banyak lah ada wacana dalam diskusi-diskusi bahkan hampir semua asosiat di DPRD baik kota kaupaten provinsi itu menghendaki adanya kembali pemilihan dilakukan oleh wakil rakyatnya dalam konstitusi kita masih memungkinkan karena asal demokratis dipilih secara demokratis tidak diluskan langsung atau tidak langsung begitu ya tapi lagi-lagi mungkin belum mendapatkan respon yang yang cukup dari pemerintah tapi itu efeknya sudah banyak sekali kajian-kajian bahwasannya kalau dikembalikan ke DPRD ya pasti ada plus minusnya begitu ya tapi pasti positifnya adalah pertama ada hubungan apa ya hubungan tanggung jawab ya antara antara kepala daerah yang dipilih oleh wakilnya oleh DPRD begitu misalnya karena nanti memiliki hak seperti kayak dulu ada LPJ yang bisa ditolak kemudian bisa diimpage ya ketika apa diundang-undang pemilihan daerah sebelumnya gitu ya sehingga tanda kutip tidak DPRD itu juga dihargai begitu ya kritikan-kritikannya pengawasannya bahkan sampai pada impeachment-nya pun juga dihargai dikhawatirkan oleh kepala daerah gitu ya sehingga hubungannya jauh lebih setara ya dibandingkan mohon maaf dengan rejimnya seperti sekarang ini gitu ya buat pemerintahan yang sekarang ini yang diatur oleh undang-undang yang terbaru ya bahwasannya DPRD hanya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan kemudian kepala daerah merasa tidak ada hubungannya dengan DPRD dan saya mah dipilih langsung oleh masyarakat ya lebih kepada gak ada hubungan apa-apa tanda kutip gitu ya sehingga laporan tahunannya pun hanya berbentuk laporan keterangan pertanggung jawaban LKPG ya hanya bisa sampai sampai ke tingkat rekomendasi strategi saja catatan apa catatan strategi saja bukan apa namanya menilai kemudian menidak lanjuti sebagai bentuk berhentian begitu jadi memang ini harus di ada kajian yang lebih dan kemudian diputuskan saya pikir kajian-kajian sudah begitu banyak ya pasti memang ada plus minusnya ya betul tapi minimal ya tadi mau pilihan kita mau otonomi itu di tingkat mana otonomi itu apa di tingkat satu di tingkat provinsi atau di tingkat kota-kota sebenarnya kan di provinsi saja gubernur itu sebenarnya tidak punya banyak kekuasaan karena dia adalah wakil pemerintah pusat di daerah sebenarnya bisa ditunjuk langsung ya bisa juga mungkin dipilih oleh DPRD Bapak-bapak Prof. ASEP dan juga Pak Ketua ini sudah jam 8 itu artinya kita tidak bisa lagi membahas lebih lama lagi semoga ada kesempatan lagi untuk bisa membahas topik yang lainnya tentunya dengan periode waktu yang cukup lama dan kita bisa berdiskusi lagi menginformasikan kepada pemirsa di rumah dan semoga ini untuk Cimahi adalah pimpinan terakhir kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan masukan-masukan poin dari Prof. ASEP Warren sialah saya catat dengan baik dan mudah-mudahan bisa ada yang bisa kita implementasikan sehingga dengan kewenangan dari DPRD di luar itu mungkin tidak bisa aduan hotline segala macam memang ada tapi mungkin belum-belum efektif mungkin bisa dipublikasikan lagi Pak kurang kurang mau kurang berminat untuk mengadukan hal-hal sebut terima kasih banyak Prof. Pak Ketua terima kasih banyak kalau hari ini sudah bergabung bersama saya selamat bertugas untuk Pak Ketua dan juga semangat memberikan banyak evaluasi ataupun bahkan tindakan-tindakan yang memang nantinya bisa membawa Cimahi menjadi lebih baik lagi Prof. ASEP Warren terima kasih atas paparannya dan juga Pak Amat juga insya Allah ulang terbang Prof. ASEP ulang terpaling kopi di Cimahi ya terima kasih atas insightnya ya Prof semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dan pemirsa Bandung TV itu adalah akhir perbincangan saya bersama Prof. ASEP Warlan dan juga Ketua DPRD Kota Cimahi Bapak Insinyur Ahmad Zulkarnain MT tentunya pembahasan mengenai korupsi wali kota Cimahi menjadi perhatian luar biasa untuk kita dan semoga ini menjadi kejadian OTT terakhir di kota Cimahi dan jika kita lihat yang jahat bukan rangga saja tapi korupsi di tengah pandemi adalah jahat saya Chris Antip Amit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Waalaikumsalam